Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel manusia setengah Cikwadrat Oke, jadi gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua baik-baik aja ya Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, ini dari kerumunan Wih, keren ya, pesan-pesannya keren banget Terus ya itulah, jaga jarak dengan mantan terutama Oke lah, kita kembali ke topik utama Ya, kita akan membahas disini adalah Python If Else Ya, jadi ini sebuah kondisi Jika suatu kondisi, apa ya Aturan yang kita buat itu terpenuhi Maka fungsi yang kita inginkan itu akan dijalankan Misalkan seperti ini Kita punya variable A, nilainya 33 dan variable B itu nilainya 20 Nah, ketika B-nya itu lebih besar dari A Ya, jika B-nya lebih besar dari A Maka kita akan jalankan fungsi print Nah, apa yang di print? Ya, terserah kalian Misalkan disini kita tuliskan B is greater than A Jadi, B itu lebih besar dari A Dalam bahasa Indonesia-nya kan kayak gitu ya Nah, oke, jadi kita cek ya Bener nggak? Nah, ternyata setelah kita run Ini buktinya udah di run ya Ada nilai 1 disini Jadi, ternyata dia nggak nge-print apapun Berarti salah Ternyata 20 itu nggak lebih besar dari 33 B-nya nggak lebih besar dari A Nah, coba kalau kita B-nya 200 Nah, jadi dia baru melakukan fungsi print Karena memang B-nya sendiri 200 Dan A-nya 33 Itu terpenuhi B lebih besar dari A Kayak gitu Kemudian, fungsi dari if sendiri itu harus menjorok ya Jadi, bukan jorok ya Tapi, menjorok itu ke kanan Kayak tab lah Ini ada sebuah spasi yang cukup banyak Intinya, dia si print itu dibawahnya si if Tapi, tidak sejejar Kalau ini kan sejejar nih Nah, kalau sejejar nanti akan error Karena dianggapnya bukan bagian dari si if Si fungsi print-nya itu bukan bagian dari if Kayak itu Kemudian, kita akan membahas elif Nah, elif sendiri itu Kayak second condition lah Jadi, ketika kita punya if B lebih besar dari A Nah, ternyata ada kondisi lain nih A sama dengan B Atau ya B sama dengan A sama aja ya Dibalik-balik aja Nah, jadi Ada dua if kayak gitu lah intinya Ketika A-nya itu 33 Dan B-nya 33 Maka, si B lebih besar dari A Dari A kan nggak terpenuh ya Nah, kalau yang tadi Fungsi yang tadi nanti nggak akan ke print apapun Tapi, ketika kita punya second condition Misalkan A-nya sama dengan B Akan di print seperti ini Kalimat ini Nah, maka Kita akan menjalankan fungsi if yang kedua Atau kita sebut biasanya dengan elif Kayak gitu Jadi, if else sendiri juga Sering kita gunakan Tadi kita udah belajar if Kemudian if dan elif Sekarang ada fungsi else gitu ya Nah, else sendiri itu Semacam sisanya sih Maksudnya disini adalah Ketika ada tiga kondisi ya Misalkan Ada sebuah bilangan integer Misalkan A-nya 200 Dan B-nya 33 Maka akan ada Persamaan Misalkan Logika ini ya Lebih besar Jadi, misalkan A-nya lebih besar dari B Atau A-nya itu sama dengan B Atau Malah B-nya yang lebih besar dari A Nah, karena ada tiga kondisi tadi Kita bisa tuliskan dengan If Elif Dan else Jadi, ketika B-nya lebih besar dari A Maka akan di print Seperti ini Tapi, ketika A-nya sama dengan B Maka akan di print Seperti ini Nah, tapi Ketika tidak memenuhi kedua-duanya Berarti kan B Tidak lebih besar dari A A Juga tidak sama dengan B Berarti kan A itu lebih besar dari B ya Nah Itu kan sisa kondisinya ya Jadi, akan di print yang ini Nah, kalau kita lihat A-nya 200 B-nya 33 Apakah B Lebih besar dari A Kan tidak ya Berarti Next, lanjut Ini tidak dieksekusi Kayak gitu Nah Berarti A dan B itu sama enggak 33 sama dengan 200 Tentu saja salah ya Jadi, kita Next lagi Maka dari itu Yang dijalankan adalah Si else Nah, dengan adanya else ini Maka Yang tadi kita enggak ke print apa-apa Nah, sekarang Jadi, ke print juga nih A is greater than B Kayak gitu Kalau sebelumnya kan Di sini Enggak ada else Jadi, ketika kondisinya salah Misalkan ini ya 30 gitu ya Nanti enggak akan terjadi apa-apa Enggak ke print apa-apa Itu gunanya si else Nah Kalau Ini ya Without ellipse Jadi, if else itu juga bisa langsungan Tanpa adanya ellipse Jadi, misalkan dua kondisi Ketika B-nya lebih besar dari A Dan Sisanya Ya, sisanya apa berarti? Berarti kan B-nya kurang dari Sama dengan A Kayak gitu Nah, jadi bisa tanpa ellipse Nah, kalau kita run juga Enggak akan error Kayak gitu Nah, dalam python sendiri Penulisan if else itu Dia pakai if Atau else gitu ya Kalau if sendiri itu Diikuti dengan Kayak apa ya Operator Lebih besar dari Sama dengan Atau Sebuah fungsi yang kita inginkan lah Kayak gitu Nah, kemudian Dikasih titik dua Nah Kalau di R sendiri Kalau kita ingat ya Itu kan pakainya if Dalam kurung Yang round bracket Kurung yang lingkaran Kemudian Dikasih kondisinya Di dalam kurungan itu Baru kita kasih Kurung kurawa Atau kurung greeting Nah, kalau di python Enggak pakai kurung-kurung gitu ya Tapi If Kemudian kondisinya apa Kemudian titik dua Kalau else ya Ya karena dia sisa ya Maka gak usah didefinisikan Kondisinya gimana gitu Kecuali kalau dia Elif Nah, kayak gitu Elif itu kan sebenarnya Else if gitu Nah, selanjutnya Kita akan belajar mengenai One line if statement Jadi ketika Kalian menge-printnya itu Nge-printnya Jadi ketika kalian punya fungsi Misalkan fungsi print itu Terlalu menjalar Terlalu menjalar gitu ya Nah, misalkan ini kan If-nya turun nih Jadi if Kemudian printnya itu Di bawahnya Nah, kalian juga bisa Sebenarnya printnya itu Di sebelah kanannya gitu Biar hemat space Jadi tinggal If Kondisi kalian Titik dua Yang tadinya itu Ini kayak gini ya Nah, tapi Ditaruh sampingnya itu bisa Nah, kalau Ada else-nya gimana Ya, tinggal kita Agak modifikasi sedikit nih Kita berbicara mengenai Ternary operation Nah, ternary operation itu ya Kita Akan kasih if else Tapi pertama kita Apa sih yang akan kita lakukan gitu ya Misalkan kita print a Nah, kapan kita melakukan print a Ya, jika Ya, jika Ya, jika if A lebih besar dari b Oh, gitu Oke ya Kayak gitu ya ceritanya Nah, kemudian Kalau nggak A lebih besar dari b Gimana Ya, berarti tinggal Else Apa else-nya Lakukan print b Kayak gitu Jadi Kayak gitu sih strukturnya Jadi agak berbeda ya Karena biasanya kan kita If Terus kondisi Baru Fungsi kita Nah, sekarang Fungsi kita dulu Baru Dilakukan ketika apa Kayak gitu Nah, kemudian Setelah itu adalah else Nah, jika tidak terpenuhi ininya If-nya Akan dilakukan apa Kayak gitu Jadi Agak berbeda lah susunannya Nah Kalau lebih dari dua kondisi Gimana? Tadi kan cuma kondisi Yang lebih besar dari A lebih besar dari b Dan A kurang dari Sama dengan b Itu kan dua kondisi aja tuh Nah, kalau tiga kondisi Di sini nggak pakai Aleph ya Tapi If-else-nya dua kali If Else If Else Jadi bacanya ya Misalkan Print a Jika A lebih besar dari b Apabila tidak terpenuhi itu Maka print nilainya sama Jika A sama dengan b Dan Tidak Dan jika tidak terpenuhi Kedua-duanya Maka di print b Kayak gitu Itu cara Logikanya lah Kayak gitu Nah, kemudian Mungkin penulisannya lebih singkat ya Tapi agak rumit sih Kalau kita Baca sebagai manusia Ya tinggal Preferensi kalian aja Pengen satu line Lebih ringkas Tapi Agak sulit dibaca Atau lebih baik Yang bermacam-macam line Tapi ya Agak boros penulisan aja Nah, kemudian Kita belajar mengenai Apa ini ya Ada Gebuan antara If-else Dan juga Operator logika Jadi kan logika ada N, or X, or Gitu ya Kemudian Ada not Dan sebagainya lah ya Nah, misalkan ada N ya Kalian tahu kan Kalau N itu Akan true Ketika dua kondisinya Itu sama-sama true Nah, misalkan A itu lebih besar dari B 200 lebih besar dari 33 Benar True Kemudian C lebih besar dari A 500 lebih besar dari 200 Benar True Karena true dan true Maka dia ke print Dijalankan fungsinya Nah, apabila satu aja Gak memenuhi Nanti ini gak akan Dijalankan Beda dengan or Kalau or kan Satu aja memenuhi Sedangkan satunya itu Entah terpenuhi atau tidak Itu gak masalah Yang penting ada salah satu Yang terpenuhi Maka dia akan Dijalankan Fungsi printnya Kayak gitu Kalau kalian pengen tahu Lebih lanjut Kalian bisa lihat Cek video sebelumnya Karena kita udah bahas Mengenai operator Dan logika Di dalam python Oke, selanjutnya Ada nested if Nah, nested if sendiri itu Ya berarti bersarang Aku sarang kamu Sarang geo ya Kayak gitu ya Sarang cinta ya Dalam bahasa korea ya Kenapa saya jadi melawak Nah, jadi disini ada Misalkan if Tapi di dalam if Nah, misalkan ya Ada angka 41 Dia dimasukkan ke dalam Variable x Nah, kita cek nih Apakah x-nya itu lebih besar Dari 10 Kalau iya kita lakukan Print above 10 Di atas 10 gitu ya Nah, kalau terpenuhi Lalu kita masuk ke Ini Sesi selanjutnya If else selanjutnya Apakah x-nya lebih besar Dari 20 Jika ia dilakukan print ini Kalau salah Berarti dilakukan print yang bawahnya Karena 41 itu lebih besar Dari 10 dan 20 Maka Yang di print adalah ini ya Above 10 Dan juga yang lebih besar Dari 20 ini Berarti And also above 20 Kayak gitu Nah, yang terakhir Berarti kita mempelajari Pass Nah, pass sendiri itu Ya, berarti kita Nggak melakukan apa-apa Ya, di pass aja ya Kayak misalkan Di missing lyric Di quiz-quiz itu kan Pass lewat gitu ya Jadi ketika B-nya lebih besar dari A Maka nggak terjadi apa-apa Kita loncat aja Selesai aja Nah, misalkan A-nya 33 B-nya 20 Berarti kan ini Salah ya Ya, memang berarti Nggak akan ke print Kita coba deh Berarti Kita lihat Nggak ke print Tapi ketika B-nya lebih besar Dari A pun Misalkan B-nya jadi 200 nih Dia juga nggak akan Menghasilkan apa-apa Karena dia di pass Mungkin kelihatannya Agak nggak berguna ya Kayak kuribuh Dalam game Yu-Gi-Oh Tapi Sebenarnya Dia akan sangat berguna Ketika kalian sudah menghadapi Yang namanya Algoritma lebih kompleks Atau metode statistika Kayak gitu ya Nah, nanti kita pelajari Di sesi yang lebih dalam nanti Oke, mungkin cukup sekian Semoga bermanfaat Tetap jaga kesehatan Stay safe See you next time Bye-bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax